Intro Dahulu di desa Gula Jawa Ada seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya Wanita tersebut biasa dipanggil dengan nama Nanik oleh warga desa Selain parasnya yang cantik Nanik juga memiliki sifat murah hati dan gemar menolong Di usia yang ke-19 Ia dinikahi oleh putra kepala desa Yang telah lama menjalin kasih sayang dengannya Namun sayang baru seumur jagung Usia pernikahan mereka Sang suami malah meninggal dunia Hati Nanik hancur kala itu Ia tak kuasa menahan kepedihannya Karena pernikahannya yang kandas terlalu cepat Ia juga tak siap harus kehilangan Orang yang dikasihi Batinnya terguncang dan pikirannya terganggu Akhirnya Nanik difonis sakit jiwa Suatu hari di tengah-tengah kondisi mentalnya yang memburuk Nanik berjalan keluar rumah tanpa ada yang mengetahui Dengan pikiran yang kosong melompong Tanpa sadar ia telah melangkah masuk sampai jauh ke dalam hutan Di pinggir desa Saat kewarasannya muncul Barulah ia sadari Ia telah berada di mana Nanik mulai kebingungan Sebelumnya ia tak pernah memasuki hutan ini terlalu dalam Ia takut tersesat Karena wilayah ini Termasuk kawasan angker Dan ada beruang liar yang hidup di dalamnya Hatinya kalut saat mengetahui Bahwa matahari akan segera terbenam Nanik menangis ketakutan Di bawah pohon besar Tapi untungnya Ketika ia sudah tak tahu harus melakukan apa Lewat seorang wanita tua Dengan setumpu kayu kering yang dipikul di bumbungnya Kenapa Kau tersesat Tanya si wanita tadi Nanik menganggu Ia mengamati orang tua tersebut Pikirannya mengingat-ingat Apakah si nenek ini Warga desa juga Tapi ia tak pernah mengenalnya sama sekali Jelas wanita tua tersebut Bukan warga desanya Hari mulai malam Berbahaya jika kau berkeliaran di hutan ini Ucap si nenek itu Ayo ikut ke rumahku Besok baru kau lanjutkan perjalananmu Ajaknya Nanik menggiakan Sambil terisak Ia bersyukur masih ada yang mau menolongnya Mereka berjalan menembus semak lukar Hingga sampai di kawasan tengah hutan Tak lama kemudian Keduanya tiba di suatu gubuk yang terlihat sangat reot Itu rumahku Tunjuk si nenek Sekarang masuklah cepat Nanik sedikit ragu pada awalnya Namun setelah beberapa saat Ia langkahkan juga kakinya Melewati ambang pintu gubuk tersebut Sampai pada akhirnya Ia tak pernah keluar lagi dari sana Arham benar-benar tak habis pikir Pemuda itu termangu memperhatikan pepohonan Dan semak-semak yang berada di sekelilingnya Perasaannya berkata Bahwa ia telah beberapa kali Melewati daerah tersebut Tapi entah kenapa ia masih gagal Menemukan arah yang benar Bodohnya aku Kok bisa sampai tersesat ya Rutuknya pada diri sendiri Padahal ia sudah melewati Jalur seperti yang dikatakan oleh si tukang ojek Yang ditumpanginya tadi Masih menurut si tukang ojek Dia hanya tinggal mengikuti jalan setapak Yang berada di antara pohon-pohon sawit Yang menuju pintu masuk desa Dengan menempuh jalur yang dimaksud Dalam waktu sekitar 60 menit Seharusnya ia sudah sampai di desa Gula Jawa Dengan berjalan kaki Lagi pula jalur tersebut Merupakan akses satu-satunya Menuju ke desa Sangat mustahil bila ia bisa sampai tersesat Arham pun tak menyangka Bisa-bisanya ia malah kehilangan arah Ia lelah hilir mudik Setelah beberapa jam mengitari kawasan itu Namun desa tujuannya Tetap saja masih belum kelihatan Arham mengusap peluh yang membanjiri keningnya Ransel yang bergantung di pundaknya Jadi terasa lebih berat Mendadak timbur rasa sesal Yang terbersih di hatinya Andai saja ia tak ditugaskan Oleh dinas pendidikan Untuk mengajar di sekolah dasar Satu-satunya di desa tersebut Tentu ia akan berpikir berkali-kali Untuk datang ke wilayah terpencil seperti ini Padahal karirnya Sebagai guru baru saja hendak dimulai Hari mulai beranjak sore Sedangkan Arham masih belum berhasil Menemukan jalan Ia prustasi Jangankan menuju ke desa Jalan yang menuju ke arah kembalipun Ia tak ingat Ia sadar dirinya telah terperangkap Di dalam hutan Matahari nyaris terbenam di ufuk Bias-bias gelap penanda datangnya malam Mulai menghiasi langit Hati Arham semakin cemas Sendirian di rumah saja Terkadang ia merasa tak nyaman Apalagi harus bermalam di dalam hutan Seperti sekarang ini Ketika ia mulai diliputi rasa takut Dari arah renebunan pohon Lewatlah seorang wanita tua Ia membawa setumpuk kayu kering Yang dipikul di punggungnya Tumpukan kayu tersebut terlalu banyak Sehingga tubuhnya ia ringki Harus membungkuk Karena saking beratnya beban yang dipikul Matanya menatap tajam ke Arham Dengan pandangan curiga Mau apa kau kesini Tanyanya ketus Arham agak kelagapan saat ditanya Tapi di sisi lain Ia lega karena masih ada orang di hutan ini Selain dirinya Maaf nek Saya dari kota Mau ke desa Gula Jawa Tapi saya tersesat Jelas Arham Mungkin nenek bisa menolong saya Menunjukkan ke arah desa Pintanya Si nenek masih menatap tajam Lalu ia menjawab Sayang sekali Kau sudah terlalu jauh dari desa Tak mungkin malam buta begini Kau akan berjalan ke sana Arham makin ketak-ketir Demi apapun Ia tak akan rela Untuk bermalam di hutan Yang terkesan angker ini Wanita tua tadi Sepertinya paham Apa yang dikhawatirkan oleh Arham Lalu ia berkata Wilayah ini sangat berbahaya Kau tak akan sanggup untuk bertahan Menginaplah dulu satu malam di rumahku Besok pagi Baru kau lanjutkan perjalananmu Arham menghela nafas yang tadinya berat Sekarang ia merasa lega Baiklah nek Terima kasih atas tumpangannya Ucap Arham Penuh syukur Ayo ikut dengan aku Ajak si nenek Tanpa berlama-lama Ia berjalan dengan langkah lebar dan cepat Gerakan si nenek termasuk gesit Untuk wanita yang berusia senja Seperti dirinya Akibatnya Arham yang memang lambang Jadi kewalahan mengikutinya Maaf nek Saya tak mengerti Dengan maksud perkataan nenek yang bilang hutan ini berbahaya Artinya apa itu nek? Tanya Arham Namun si nenek diam tak bersuara Sepertinya ia tengah memusatkan diri Pada sesuatu Arham masih mau bertanya lagi Ketika sekilas ia melihat ada sepasang mata Yang sedang memperhatikan mereka dari balik pepohonan Sekarang ia malah khawatir Jika ia sedang diintai untuk diincar nyawanya Nek Suruh Arham kepada si nenek Yang tetap lurus berjalan Ia tak mengubris Tapi melihat dari gelagatnya Yang menunjukkan sikap waspada Kemungkinan ia telah tahu Ada seseorang yang memuntuti mereka berdua Percepat saja jalanmu Dan jangan dihiraukan Perintah si nenek Arham menurut Mereka berjalan jauh Menembus semak belukar yang meninggi Serta melewati deretan pepohonan yang besar Setelah cukup lama berjalan Sampai juga mereka di kawasan tengah hutan Malam semakin larut Berselimutkan gelap Dari sini Arham dapat melihat Sebuah bangunan kecil yang sebagiannya Diterangi oleh cahaya dari obor Itu rumahku Ucap si nenek Masuklah dulu kau ke dalam Suruh nenek ketika mereka sampai Mata Arham memperhatikan Bangunan yang disebut rumah itu Ali-ali berupa rumah Bentuknya lebih mirip Gubuk reyot yang nyaris rubu Hati Arham merasa heran Seorang tua yang telah lanjut usia Bisa mendiami bangunan semacam itu Tapi kemudian ia maklum Daerah yang ia datangi ini Memang masih termasuk wilayah pedalamang Dan bisa jadi Di desa sana pun Masih dapat ditemukan bangunan lain Yang serupa ini Si nenek tadi telah selesai menyusun kayu kering Di samping gubuknya Melihat Arham yang masih melamun Ia mementak dengan suara yang keras Cepatlah kau masuk anak muda Jangan berlama-lama di depan pintu Tak sabar Ia mencengkram lengan Arham Lalu menariknya dengan paksa ke dalam rumah Diperlakukan seperti itu Arham hanya menurun Kondisi dalam gubuk sangat memperhatinkan Di dalamnya cuma terdapat satu ruangan kecil Dan sebuah dapur yang lantainya ambruk setengah Namun ketimbang harus kedinginan di luar Arham lebih memilih Untuk berada di dalam gubuk ini Karena hawanya yang lumayan hangat Kau bisa tidur di sebelah sana Si nenek menunjukkan ke sudut ruangan Yang lantainya beralas lembar anyaman bambu Seorang bocah perempuan sedang berbaring di sana Kedua matanya terpejam Ia tertidur pulas Itu cucuku Tidurlah di sampingnya Tapi jangan ribut Nanti ia bisa terbangun Terang si nenek lagi Tanpa banyak tanya Arham berjalan ke tempat yang ditunjuk tadi Badannya terlalu letih Ia ingin langsung tidur saja Hati-hati ia letakkan tubuhnya yang agak tambun Di tiga anyaman Sengaja ia ambil posisi agak menjauh Dari tempat si bocah perempuan yang terbaring itu Ia perhatikan penampilan bocah tersebut Anak yang aneh Batin Arham Tinggi badan bocah perempuan itu pendek Kira-kira seusia anak yang berumur enam tahun Tapi herannya Wajah si bocah nampak tua dengan kulit wajah yang dipenuhi keriput Ia jadi terlihat setara dengan neneknya Bahkan ia tak memakai pakaian Buah dadanya yang kendur Terpampang jelas di depan mata Arham Untungnya masih ada selembar kain usang Yang menutupi bagian bawah tubuhnya Arham bergidi Tak mau ia melihat pemandangan suram itu lama-lama Lalu ia beralih menghadap ke arah lain Ia bersiat-siap untuk tidur Satu lengannya digunakan sebagai bantal Baru sekian menit ia memenjamkan mata Tiba-tiba bahunya digoyang-goyang oleh seseorang Siapa? Keluh Arham merasa terganggu Ia mengedipkan matanya Di hadapannya berjongkok seorang gadis Dengan penampilan lusuh dan kumal Gadis itu buru-buru menempelkan satu jarinya di bibir Seraya menunjuk ke arah si bocah perempuan Yang masih terlelap Arham langsung paham isarat tersebut Siapa kau? Tanya Arham Ssst! Pelankan suaramu Dengar! Kau harus segera pergi dari tempat ini Sekarang juga! Jawab si gadis asing tadi Dengan nada berbisik Arham bingung tak mengerti Aku hanya menumpang untuk israhat Besok pagi aku akan meminta nenek itu Mengantarku ke desa Kenapa kau malah menyuruhku pergi? Jelasnya Gadis itu tersenyum sinis Kau ini lugu Sekaligus dungu Kau tak akan pernah sampai ke desa sebelum besok pagi Otak Arham mencerna ucapannya Tetap saja ia tak paham Apa maksudmu? Sekarang aku yang tanya Kenapa kau bisa ada di sini? Tanya si gadis tak sabar Arham menjawab Aku tersesat ketika masuk ke hutan Nenek itu yang membawaku ke gubuk ini Perempuan misteris itu Menyeringai sinti Lalu ia memukul pelan kepala Arham Wanita tua itu sengaja telah menyesatkanmu Supaya kau masuk ke dalam perangkapnya Terangnya Arham mengelus-gelus kepalanya yang sakit Tapi kenapa kau bisa tahu aku berada di sini? Apakah kau yang membuntutiku tadi? Tebak Arham mulai waspada Jika si gadis bermaksud jahat Iya Aku yang membuntutimu Agar aku bisa menyelamatkanmu Saudnya galak Maaf Tapi sungguh aku tak memahami Semua omonganmu barusan Aku baik-baik saja Kenapa kau mesti menolongku? Tila Arham Apa maksudmu Nenek itu? Mungkin jika aku tak bertemu dengannya Bisa jadi aku masih berada di dalam hutan saat ini Bantahnya Bantahnya Si gadis mencekram kerah baju Arham Kemudian menariknya Dengan paksa Ku beritahu ya Dia bukan makhluk baik hati Seperti yang kau kira Kalau kau masih tak yakin dengan ucapanku Sana lihat sendiri Lalu Arham didorongnya ke bawah jendela Yang ringsek Agak ragu Arham menjulurkan kepalanya sedikit Untuk mengintip keluar gubu Ia melihat Nenek tadi sedang berbicara dengan seseorang Namun bahasa yang mereka gunakan Kedengarannya asing di telinga Arham Arham memperhatikan orang yang diajak bicara oleh si Nenek Lalu ia terperancar Sosok wanita tersebut Tak memiliki bentuk fisik layaknya manusia normal Perawakannya kurus tinggi Sekitar 2 meter lebih Saking kurusnya Seluruh tulang yang ada di badan tersembul Mencuat seperti akan keluar dari kulitnya Ditambah lagi rambutnya yang tergerai berantakan Memanjang hampir menyentuh tanah Ia juga telanjang bulat Memamerkan sepasang buah dada Ia mengantung hingga sampai ke bagian perut Dan yang lebih aneh lagi Kedua kaki wanita tersebut Melengkung ke belakang Layaknya kaki hewan Sungguh pemandangan ia menyakitkan mata Bagi orang yang sehat akalnya Arham terhuyung ke lantai gubu Ia teperangah Seumur hidup baru sekali ia menyaksikan Ada manusia dengan bentuk tak lazim seperti itu Apa itu? Bisiknya Dengan bibir bergetar Makhluk keparan itu adalah penguasa hutan ini Dan sinenek tua bangka yang membawamu Adalah pelayannya Intinya mereka semua bukan manusia Jawab si gadis Mereka mau apa dariku? Tanya Arham lagi Gadis itu pun menatap tajam Arham Yang dinilainya begitu bodoh Pikiranmu lambat Sudah jelas mereka hendak menjadikan dirimu makan malam Buat mereka Dan mereka sudah lama tidak menyantap nyawa manusia Terangnya serius Arham memekik tertahan Ia dirundung ketakutan Tak ia kira Dirinya bisa terjebak dalam situasi mencekam seperti saat ini Hei Tapi bagaimana kau bisa tahu Tentang semua ini Wajah si gadis muram Karena aku pernah menjadi korban mereka Bisiknya Sudah cukup Yang terpenting sekarang Adalah kau harus ikut denganku keluar dari gubuk ini Aku akan mengantarkanmu menuju desa Sebelum terlambat Ucap gadis tersebut Mereka lalu bergerak berlahan Namun Arham memegang tangan si gadis Untuk menghentikan dia Tunggu dulu Katanya Kenapa aku harus mempercayaimu Sedangkan aku saja tak mengenal siapa engkau sebenarnya Gadis itu menoleh kepada Arham Bibirnya tersenyum Tapi terkesan sendung Di balik penampilannya yang out-outan Masih tersisa gurat-gurat kecantikan di wajahnya Ia berkata dengan nada yang murung Bahkan aku sendiri pun tak ingat lagi Siapa diri ini Arham merundung tak paham Tapi aku masih sedikit mengingat Kalau dulunya orang-orang di desa Memanggilku dengan nama Nanik Ya Namaku Nanik Tambahnya Lalu ia mengajak Arham untuk bersiap-siap Sudah Cukup obrolan kita Lekas kita pergi Sebelum mereka menyadari Aku ada di sini Arham menurut saja Ketika tangannya digandeng oleh Nanik Sewaktu ia mulai beranjak Bajunya ditarik oleh seseorang dari belakang Kepala Arham menoleh Dan ia tahu siapa yang melakukannya Bocah perempuan bermuka keripu tadi Menahannya supaya tak lari dari sana Kedua matanya mendilik lebar Menakuti Arham yang mulai kata ketir Dengan penuh tenaga Ia layangkan telapak tangannya Dan menghantam wajah si bocah tua tadi Bocah malang tersebut terjungkal Di lantai papan dengan keras Arham takjub Ternyata Nanik sekuat itu Tapi gadis kecil itu segera bangkit Lalu membuka mulutnya lebar-lebar Memperlihatkan deretan gigi taringnya Yang berwarna hitam menjijikan Dia menyerang untuk menggigit Dengan santainya Nanik menendang kakinya Hingga mengenai bagian lambung si bocah Lagi-lagi ia terpental jatuh Sedangkan Nanik terkekeh puas Melihatnya terkapar tak berdaya Bocah itu meringis kesakitan Ia mulai menangis Tak disangka-sangka tangisnya semakin keras Ia menjerit sejadi-jadinya Suaranya yang lantang membahana Membelah keheningan malam Arham dan Nanik kelabakan Dua sosok yang berada di luar Pasti mendengar keributan yang mereka buat Ayo lari Bekik Nanik Secepat mungkin mereka berhasil melompati jendela Ia menganga di dapur Walaupun Arham sempat terguling Saat hendak mendarat Suara-suara gaduh terdengar dari dalam bubuk Yang mereka tinggalkan Jelas penghuninya tahu Bahwa Arham telah kabur Bersamaan dengan itu Terdengar bunyi lolongan aneh Yang berasal dari sana Suaranya mengidikan bulu Roma Melengking panjang menginsiratkan Kemarahan yang begitu dalam Ayo cepat Dia marah Tetap bersamaku Perintah Nanik Lalu mulai berlari Arham mengikuti kemana arah Nanik bergerak Satu tangannya digenggam kuat-kuat oleh gadis tersebut Jarak mereka semakin menjauh Dari gubuk tadi Dan mulai memasuki area hutan yang rindang Ketika keduanya tiba di wilayah tersebut Telinga Arham menangkap suara-suara dari kejauhan Ia yakin betul Suara yang ia dengar itu Tak lain dan tak bukan Ialah bunyi kentongan yang dipukul Hati Arham jadi girang Ia tahu warga desa pasti sedang mencari dirinya Yang hilang Suara ketukan berbunyi semakin nyaring Semakin riuh dan semakin mendekat Arham berhenti berjalan Nanik menatapnya heran Kenapa kau berhenti Arham bergilah Tidakkah kau dengar suara itu Warga desa pasti sedang mencariku Kita tunggu saja mereka di sini Bola mata Nanik membeliak Ia memandang Arham dengan jengkel Kau sungguh tolol Maksudmu apa Serga Arham tersinggung Bukannya mereka datang untuk menolong Kau ini apa mau mati Seharusnya kita tak boleh berhenti sekarang Bentak Nanik Sejurus kemudian Sejurus kemudian Suara kerihuan tadi Telah sampai di tempat mereka Walau samar Mata Arham masih bisa melihat kemunculan Segerombolan warga desa yang menenteng obor Dan kentongan bambu Akhirnya aku selamat Gumam Arham Cahaya yang berasal dari obor Menyinari kegelapan hutan Walaupun biasanya temaram Nanik resah Jari Arham digenggamnya kuat-kuat Pemuda itu merasa aneh Dan gerombolan warga desa tadi Tiba-tiba saja berlari Menerjang ke arah mereka berdua Terangnya cahaya bulan pernama Di malam hari itu Membantu Arham dapat memperhatikan Sekelilingnya Termasuk melihat sosok-sosok Yang dikiranya Penduduk desa itu Mata mereka memancarkan sinar redup Yang berwarna merah Mereka juga meneriakan kata-kata aneh Yang ditunjukkan kepada Arham Dan Nanik Hutan yang tadinya hening Kini menjadi bising dan ramai Lutut Arham bergetar hebat Sudah jelas orang-orang Yang kelihatan beringas tersebut Hendak memantai dirinya Untung saja Nanik sigap Tak mau membuang waktu Secepatnya ia tarik lagi Arham Dan membawanya lari Sosok-sosok bermata merah itu Tak mau kehilangan buruan mereka Lari mereka semakin laju Gerakan mereka pun semakin tangkas Senjata-senjata semacam parang Maupun golok Beterbangan dari tangan mereka Namun tak satupun ada yang mengenai Arham maupun Nanik Tapi demi melihat benda-benda tajam Sebanyak itu Arham juga sok Para penghuni hutan Berbondong-bondong mengejar Bahkan jumlah mereka kian bertambah Kondisi Nanik tetap prima Walau telah berlari sekian jauh Sayang Arham tak mampu mengimbanginya Fisiknya memang lemah Kini ia mulai sempoyongan Kakinya sakit Jantungnya terasa mau copot Karena lari tanpa berhenti Arham terhuyung Lalu ia tersandung akar pohon Dan jatuh terguling Di tanah yang berlumpur Ia berusaha untuk berdiri Tapi si Nanik tua Sudah muncul di hadapannya Di tangannya tergenggam Sebilah tombak Bermata runcing Dan siap untuk menghujam Ke dada Arham Merasa nyawanya akan berakhir Arham menutup mata Ia pasrah jika harus mati Si Nanik tertawa keras Seraya mengayunkan senjatanya Sekian detik sebelum Ujung tombak itu menyentuh Arham Nanik menabrak tubuh si Nenik Sekuat-kuatnya Hingga ia terdorong jatuh Arham Molongo melihat Nanik Menyerang wanita tua itu Keduanya lalu bergumul hebat Sebentar saja Nanik cuses merampas Tombak dari lawannya Kemudian tanpa ampun Ia tancapkan ujungnya Tepat menembus kepala si Nenik Wanita renta itu menjerit Dengan lengkingan keras Sebelum akhirnya Ia meregang nyawa Dengan kondisi yang mengerikan Tewasnya sang nenek Ia menyelutkan amarah mereka Ia mengejar Arham dan Nanik Napsu membunuh mereka Telah mencapai puncak Situasinya semakin sulit Namun Nanik belum mau menyerah Dipaksanya Arham yang terduduk lemas Untuk bangkit berdiri Keduanya melanjutkan pelarian Menuju desa Aku sudah tak sanggup lagi berlari Keluh Arham Usai ia mengucapkan kalimat barusan Suara lolongan yang mereka dengar Dari gubuk tadi Sekarang terdengar kembali Namun kali ini Nadanya jauh lebih menakutkan Nanik terkesiap Ia sadar betul Bahaya yang sesungguhnya Baru saja dimulai Kesal melihat tingkahnya Arham Nanik menampar muka Arham Dengan penuh emosi Kalau kau masih sayang nyawa Kau harus paksakan dirimu Jika mau selamat Jarak ke desa sudah tak seberapa jauh lagi Kumohon jangan sia-siakan Ucap Nanik Akhirnya Arham menuruti juga Seruan wanita itu Untuk kembali lari Namun tiba-tiba Sesosok makhluk bertubuh jangkung Dan berkaki kuda Melompat menerobos pepohonan Nyalam merah di matanya Menyemburatkan hawa jahat Yang kentara Sekali saja ia mengayunkan kaki hewannya Maka langkah yang dihasilkannya Begitu panjang dan lebar Sosok wanita itu Yang dilihat Arham Sewaktu digubuk sebelumnya Bahkan sudah dikatakan oleh Nanik Jika makhluk berbentuk aneh tersebut Adalah penguasa gaib daerah ini Makhluk tersebut berlari kencang Hendak menerjang mereka berdua Arham menangis ketakutan Keringat dinginnya Membasahi sekujur tubuh Ia gemetar hebat Nanik terperangah sejenak Namun buru-buru dapat Menguasai diri Dan kembali menarik Arham Untuk yang sekian kalinya Mengetahui calon mangsanya Berani kabur Si wanita semakin murka Segera ia ubah posisi Dari berlari dengan dua kaki Hingga berubah berlari Dengan posisi merangkak Dalam bentuk demikian Gerakannya menjadi jauh lebih cepat Lidahnya yang bercabang Terjulur memanjang keluar dari mulut Sementara kikikannya yang angker Membahana di seantero hutan Bahkan Nanik yang tadinya bersikap pemberani Tak kuasa menyembunyikan rasa takutnya Pada makhluk tersebut Keduanya mati-matian berusaha Menghindari tangkapan si penguasa hutan Mereka berlari dan terus berlari Sampai akhirnya tiba di suatu tanah lapang Dari bukit kecil inilah Arham melihat sederetan rumah-rumah sederhana Berbaris rapi di bawah sana Wajah Nanik langsung sumberingah Kita berhasil keluar dari hutan Jeritnya kegirangan Benarkah? Gumam Arham ragu Sayup-sayup ia mendengar kokokan ayam jantan Diiringi suara azan Dari surau yang ada di sana Malam yang panjang telah beralih ke waktu fajar Akhirnya Arham yakin Ia telah berada di desa Suara-suara tersebut Mengalun begitu merdu di telinga Arham Tanpa disadari Air matanya menetes jatuh Hatinya bahagia Karena berhasil melewati semua teror Ia mengerikan Yang ia alami di hutan sana Arham berjalan berlahan Menuju desa di bawah Nanik mengikutinya dengan setia Sambil berpegangan tangan Di tepi batas kawasan hutan Nanik melepaskan genggamannya Pada Arham Langkahnya pun berhenti Kenapa kau malah berhenti di sini Tanya Arham Bukannya kau juga mau pulang Kau tinggal di desa itu juga kan Kepala Nanik menggeleng Wajahnya kembali murung Tak ada lagi tempat untukku di sana Hanya hutan itu satu-satunya tempatku bernaung Tambah Nanik dengan nada yang sedih Tugasku untuk menolong siapa saja Yang dalam kesulitan Termasuk kau sewaktu tersesat di hutan sana Dan sekarang Semuanya sudah selesai Ucap Nanik lagi Secara spontan dipeluknya Nanik Dengan penuh rasa haru Bibirnya bergetar mengucapkan terima kasih Yang tak terhingga Air mata berderai membasahi wajahnya Sambil menjauh Arham melambaikan tangannya Kepada Nanik Yang menyaksikan ia pergi Sungguh sulit bagi Arham Untuk berpisah dengan wanita sebaik dia Walau pertemuan mereka sangat singkat Namun Arham dapat merasakan Ketulusan seorang sahabat sejati Di dalam dirinya Lalu Arham berjalan menuju Salah satu rumah warga desa Dari situ rencananya Ia akan meminta bantuan lebih lanjut Kemudian ia diantar oleh Salah satu warga Ke rumah kepala desa Lalu Arham menceritakan Semua kejadian yang ia alami tadi malam Kepada kepala desa itu Dengan rauk wajah sedih Kepala desa berkata Sebenarnya Nanik adalah istri dari puteraku Yang telah meninggal Namun sayang Nanik pun sudah tak ada lagi disini Kalau begitu di mana dia sekarang pak Aku ingin menemuinya Aku harus berterima kasih kepada dia Desak Arham Lalu kepala desa menjawab dengan dalam Maafkan saya Tapi Nanik sudah lama wafat Ia ditemukan meninggal setelah menghilang beberapa hari Bahkan saya sendiri Ia mengangkat jenazahnya dari gubuk di tengah hutan itu Lima tahun yang lalu Hati Arham pilu Sekali lagi ia menentikan air matanya Lalu di dalam hati Ia berdoa untuk kebaikan Nanik Yang berada di alam sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!